Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam proksis balik lagi bareng saya Lepi Parijan kita lanjut lagi Genshin Impact kita tapi jangan lupa subscribe dulu oke gak usah lama-lama kita langsung start masuk ke dunia Genshin Impact nya oke jadi 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 oke untuk episode selanjutnya ini melanjutkan episode sebelumnya pastinya ya dan di episode sebelumnya itu kita tiba-tiba dapet gelar nih dari Genshin ya selaku pimpinan kenaik open news gitu loh atau lah bisa dibilang monstrat lah disitulah ya dan kita juga dapet kristal dan kristalnya ini katanya ada aura-aura yang tidak baik lah negatif gitu ya tapi kalau kita pegang dia tuh jadi netral gitu dan kita juga menemukan dan menguak seseorang yang dicurigai dari awal ya yang main-main sama star teror atau siapa ya pelapin eh aduh lupa lagi naga pokoknya lah ya si orang yang berbaju hijau dan kita sudah tahu dia siapa dan sekarang misinya kita bareng dia gitu ya oke kita tunggu aja di game selanjutnya ya oke bro sis akhirnya masuk gamenya juga nih agak lama sih loadingnya ya Sudahlah disini kita udah dimonstrat dan kita harus pergi ke kadetral ya jadi katanya mau menemui Lisa kalau gak salah ya ini namanya panty ya yang baju hijau tuh kalau gak salah ya soalnya ini kadetal bersama panty gitu oke kita isi di tenaga dulu ini agak besar ya suaranya saya kecilin dan kita naik 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 manjat manjat memanjat set akhirnya sampai masih di atas ya aduh 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 oke eh dong agak lama nih ampun masih naik nih kita nih oke akhirnya sampai juga dengan dia panty oh iya kita akan mencari holy light light their himmel one of the most treasured items in monstat it's the liar that barbados used to play with it perhaps i can help devalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through the valin the valin namanya will it really stop storm care from causing more damage of course i'm the best bard in the world there's not a single song i do not know no matter if it's from the past present or future look me in the eyes do you not find me trustworthy hmm warna matamu sama seperti warna mata langit di kampung halamanku eh kita jangan curiga lah sekali-sekali kita oke siap kita masuk ke kadetral bersama panty ini rencana panty pergi ke dekat panty kita harus pergi ke dekat panty ya kita masuk ke kadetral ya kalau gak salah kadetral itu tempat berdoa kalau gak salah ya oke nyampe katlinda biarawati jadi kayaknya tuh penjaga disini mungkin ya actually i know a secret that can save monster from its current predicament oh what a blessing from the god of animo but you should report that to the knights of favonius why have you come to me because you dear sister are able to help i'd like to borrow the holy lighter with it i'll be able to help storm terror please see yourselves out what what it's a bit serious but once the acting grand master makes up her mind nothing can stand in the knight's way that's simply not acceptable wouldn't storm terror end up getting killed that way that foolish beast betrayed the winds not even the god of animo themselves would forgive it please i beg of you i'm afraid not little bard strange somehow i feel so bad rejecting this sweet child then i guess i'm left with no other choice i cannot hide anymore my disciples rejoice behold the god of animo barbados has descended shocked aren't you don't you just want to cry out and rejoice how does it feel to finally meet the god you've been serving if there's nothing else i'll be going back to handle the cathedral's paperwork now wait yeah ya dia gagal dia gagal kita harus bicara dengan dia eh she didn't even bad an island but i have at least learn what i wanted to know she didn't deny that the cathedral is enshrining the holy liar now since you're the hot shot of the knights of favonius maybe you can give it a shot hmm hmm oke kita bicara dengan suster sekarang barbados bless you hee hee hai dulu dah it's you the newcomer of the knights of favonius aren't you iya betul kita udah dikenalin loh oleh suster betul knight of favonius berniat meminjamkan ee meminjam holy light dari him oh begitu ya not that i don't trust you it's just that a suspicious barb came looking to borrow the holy liar as well he's full of nonsense and even called himself barbados he must be up to something hmm there are regulations in place for the use of the holy liar currently it's only used in ludiharpastum di lain hari ludiharpastum pastem sign document from the grand master seneschal and community representative are all required so may i see the document from the knights of favonius maaf aku lupa me suruh suratnya baru saja di aman a sign document is required without it there's not much i can do wah harus ada surat suratnya if you'll excuse me i really am quite busy as of late aww salah kita ya salah kita apakah salah hei bicara dong aww it didn't work i knew it you i just wanted to know how influential the hot shot of the knights of favonius is you see the best warrior should always be presented with the best sword and yet here we are just a story not make for a fitting ballad so what are you trying to say? that we're not good enough? no that's not it more of a commentary regarding monstat's inability to see the warrior standing right before its very eyes very well looks like borrowing it is not going to be possible today we stand for free will come now speak up that's what free will is for ha 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 look at you sidetracked from the start but seriously you're more suitable for the job than i aside from singing i don't really have any other talents besides if i was caught i'd have no one to write the grave injustice of my arrest how can it be a grave injustice if you got caught stealing red handed? but things are different for you you are the superstar of the knights of favonius you have made contributions to monstat should you get caught you would easily be able to talk your way out of it the guards here it seems they're off duty throughout the night if we manage to seize this opportunity it should be smooth sailing from here stop mentioning us getting caught what do you say ah, yes it seems i did mention that your point being why can you be dragon why can you make a decision to depend on whether or not i'm a god i will tell you on her background story when we get the time and if you aren't dragon i will still save the fall Aku akan membawa Halilai padamu Karena aku tidak ingin lagi Menyaksikan perpisahan Apa nih Untuk mempercepat waktu Kalah Menupai mon Kita bisa cepat-cepat Wow Keren-keren Masuk ke KDT Pada malam hari Ini jam berapa bro Wow Iya terus kemana lagi Oh kesini masuk bro Pantesan Ampun Kirain Masuk Ampun dah Pusing dari tadi Oke disana ya Oh kita harus ngumpet-ngumpet nih Wow Kita menjadi pencuri Sekarang Dilihat-lihat Ada penjaga Di depan Ada penjaga Kesini Wah Wah Ada yang liat Wah Wah dia Untung Agak ketahuan Nah dia Kesini ya Bentar Padahal Padahal kita udah keliat loh Padahal kita udah keliat loh Tapi kau masih aja bisa mengelabui Kita kesini dulu Oke Kita lari Wah 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 Masih aman Masih aman Wah Wah Ada Ada penjaga disini Wah Taman Waduh Dia kesini Dia kesini Aduh ini Susah banget nih Harus mengendap-endap gitu loh Oke Dia kesini Lihatnya Oke lanjut lagi Berhasil kah kita Uh Berhasil Woy Siapa dia Oh itu Itu ini Siapa tuh Waduh ketahuan kan kita Itu Diplomat Diplomat Dia diplomat Itu yang kemarin Wow Dia juga Mencuri itu loh Parah Parah Jadi kita ketahuan kan Oke Kita mengikuti dia Uh Mana kita Kita terbang Ikuti dia Woy 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 Pushing kan Mana nih Mana bro Oh di atas dia Ya Gak bisa ke atas Kita Eh Oh kesini Kirain ke atas Masuk kesini bro Aman 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 Aduh Kita dikejar Kejar Siapa lagi ini Dimut Oke, kita sembunyi di lantai dua nih Mana sih tangganya Ini kan lantai Oh, kata pesannya Kata pesannya Kenapa kita ingin mempercayai sesuatu yang tidak bisa menjual Ini lebih baik untuk mempercayai dari penjualan saya Maaf, berhenti Saya percaya mereka menuju ke sana Tentu, terima kasih, Master Diluc Wah, kita diselamatkan oleh Diluc Lanjut kemana melarikan diri bicara dengan Diluc Kita ke Diluc ya Terima kasih Hari ini Tidak ada Tidak ada Tidak 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 Haruskah Walaupun Tidak Sampai Tidak Lala Tidak 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 Bersiência Dan Tidak Dan Hное Dan Dan Sen Terima kasih telah menonton 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 Okay Okay Wow menarik Sekali ya kita ketemu di look Seorang Pemilik kedai Dan dia sepertinya akan bergabung Bersama kita nih Tinggalkan Trevor Tinggalkan Okay Makin kesini Makin detail ya Dan tadi kita Sepertinya Berusaha mencuri Katanya Emang mencuri Kayaknya ya Diam-diam Tapi Yang mencurinya Malah Apa Tadi tuh Jadi lupa lagi Saya kan Pokoknya Adalah Yang tadi lah Lupa serius Ampun dah Oke Kita Harus Jam 12 nih Kita Alihkan aja Waktu Sampai Jam 12 Tutupnya Malem banget Ternyata ya Enak nih Sekarang Bisa cepat nih Ini Ganti-ganti Harinya nih Mau malem Mau siang Kalian bisa cepat Wah Kita balik lagi Ke travel Kalau gitu Oh poster Ada kita kah Carikan adikku Rambutnya pirang Mengenakan pakaian Yang unik Setiap informasi Atau bantuannya Oh jadi Kita aman sih Rambut pirang Rambut panjang Ada yang nyari kita Soalnya Oke Makanya Makanya kata Tadi Kata Dia Kita aman Karena ada Poster Yang nyari Adiknya Yang ilang Jadi Kita bisa Disuspect Orang ilang Juga Jadi aman You're here Diplomati Terima kasih Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!